Pembesar Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia yang baru. Dalam kesempatan ini Wakil Presiden berharap kerjasama antar kedua negara dapat terus meningkat. Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menyampaikan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan bilateral yang erat terbukti dari jalinan kerjasama di bidang perdagangan. Wakil Presiden menyebut capaian nilai perdagangan antara kedua negara pada 2021 mencapai 110 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, Wakil Presiden berharap kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dapat terus ditingkatkan. Wakil Presiden menyatakan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dapat terus meningkatkan nilai perdagangan di masa mendatang sehingga diharapkan defisit perdagangan Indonesia dapat diminimalisir. Walpres juga berharap, Tiongkok dapat memperluas produk ekspor dari usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang ada di Indonesia. Hal yang berhubungan dengan investasi dan yang berhubungan dengan perdagangan itu akan diperkuat. Wakil Presiden juga menyempakati persoalan itu bahkan minta bagaimana agar kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang selama ini masih defisit antara Indonesia dengan Tiongkok. Dalam arti masih banyak barang-barang Tiongkok yang masuk ke Indonesia dibandingkan dengan barang-barang Indonesia yang masuk ke Tiongkok. Jadi kita defisit secara proses berkelanjutan bagaimana agar ini bisa berimbang nantinya. Dan itu saya kira menjadi semacam kesepakatan yang tadi dibicarakan. Dalam pertemuan tersebut, Walpres juga memberikan ucapan selamat kepada Dubes Tiongkok, Lukang, atas penugasan barunya di Indonesia. Sementara Lukang minta dukungan Indonesia untuk dapat menjalankan hal yang telah disepakati antara kedua kepala negara. Wakil kepala negara menyampaikan salah satu hambatan yang kini dihadapi adalah terkait ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia ke Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, Lukang mengungkapkan permintaan masyarakat Tiongkok terhadap produk Indonesia di bidang pertanian dan perikanan tergolong tinggi. Di sisi lain, untuk mengatasi hambatan dalam upaya meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan, Lukang mengusulkan untuk memperbarui perjanjian dalam bidang teknologi dan ekonomi. Nusantara TV melaporkan.